Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera. Mari kita mengikuti ibadah sektor yang ditayangkan secara live streaming. Jemaat, mari berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hambamu penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberikan rohmu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Imamat 9, ayat 12 sampai dengan 24. Imamat 9, ayat 12 sampai dengan 24. Jemaat diundang berdiri. Kemudian ia menyembeli korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyerahkan darah korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mesbah, isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mesbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa kepada kemesbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mesbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mesbah. Di samping korban bakaran pada waktu pagi, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mesbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak-lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mesbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan, menunjukkan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, Setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran, dan segala lemak di atas mesbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan firman, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Malam hari ini firman Tuhan dengan tema, Pemimpin yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada dasarnya, setiap manusia memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan lainnya, tergantung dari identitas yang melekat dalam dirinya. Misalnya, sebagai guru, kita bertugas untuk memberi pelajaran kepada siswa, sehingga mereka memahami pelajaran. Sebagai orang tua, kita bertugas untuk membimbing, melindungi, serta mengurus anak. semua tanggung jawab tersebut harus dikerjakan dengan baik agar kita menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab itu ada dua. Yang pertama secara umum, tanggung jawab adalah perbuatan baik yang dilakukan secara sadar sebagai perwujudan akan kewajiban. Yang kedua secara harapiah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Contohnya, persoalan buruh menjadi tanggung jawab serikat buruh. Dalam bacaan malam hari ini, ada dua tokoh Alkitab yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Yang pertama, Musa diberi tanggung jawab memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa juga perantara Tuhan dan umatnya. Musa melakukan segala tanggung jawabnya tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Kita bisa baca dalam imamat pasal 8 ayat 1. Yang kedua, Harun, pemimpin yang dipilih Tuhan sebagai imam. Tanggung jawabnya melaksanakan peribadatan umat kepada Tuhan dan sebagai perantara umat dan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan dalam pasal 9 ayat 2 sampai 4 kemudian pasal 21 Harun melakukan tanggung jawabnya sebagai imam dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan dan persembahan ujukan seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Ayat 10 sampai 19 kita lihat rasa tanggung jawab ada di dalam diri Harun dan anak-anaknya. bukan hanya karena mereka taat kepada Tuhan tetapi mereka memahami tugas yang melekat dalam diri sebagai seorang imam. Mereka tahu bagaimana cara mengelola korban-korban yang dipersembahkan bagi Tuhan. sesudah Harun mempersembahkan korban untuk diri dan anak-anaknya serta umat Israel Harun memberkati bangsa itu. Ayat 22 kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan setelah keluar mereka memberkati bangsa itu lalu lalu tampak kemuliaan Tuhan dan keluarlah api dari hadapan Tuhan menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Jemaat kekasih Tuhan Musa Harun dan anak-anaknya adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang mereka terima dari Tuhan. Mereka melakukan tanggung jawab dengan kecakapan dan kejujuran hingga berdampak positif bagi orang sekitar yaitu bangsa Israel mereka bersorak sorai dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 23 dan 24. Apa yang mau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama kita mau melihat bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab masing-masing entah di dalam keluarga pekerjaan pelayanan masyarakat kita diingatkan supaya melaksanakan tanggung jawab itu sebaik mungkin agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. yang kedua mau mengajarkan kepada kita agar kita mau menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya hanya untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus telah berkorban buat kita sebab itu lakukan tanggung jawab yang diberikan dengan ketulusan dan kejujuran amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu malam hari ini ajar kami Tuhan biarlah kami boleh menjadi umatmu yang bertanggung jawab dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami mampukan kami untuk melakukan setiap firmanmu malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan menolong menjaga memelihara bangsa kami engkau melihat setiap keadaan situasi bangsa kami saat ini yang dilanda oleh COVID-19 kami percaya bahwa engkau mampu dan sanggup untuk memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia kami berdoa untuk gerejamu Tuhan memberkati menolong semua hamba-hambamu berdoa untuk setiap jemaah Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan memulihkan mereka dengan kasih setia Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kami mau mengucap syukur karena engkau baik dalam hidup kami setiap kami yang mengalami pergumulan Tuhan menjadi jawaban terima kasih Tuhan ini doa syapaat kami kepadamu yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan juru selamat kami yang hidup kami sudah berdoa amin